Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 kemudian kepada PKS, dan apalagi PKS sudah menegaskan bahwa posisinya memang adalah oposisi oposisi ini bukan untuk asal beda tapi memang untuk membangun bangsa dan negara dari dua sisi sekaligus, mungkin sisi pemerintah tertentu, kami sisi yang lain yang akan melihat dengan cara yang lain yang kedua tentu apa yang dilakukan oleh PKS, tadi sudah disampaikan ke luar fraksi, kita berharap juga akan mendapatkan dukungan dari rekan-rekan dari fraksi-fraksi yang lain karena pastilah kawan-kawan dari fraksi-fraksi yang lain ini ketika reses kemarin pun juga bertemu dengan KOSITUAN mereka, dan saya berkeakinan bahwa para KOSITUAN juga menginginkan hal yang sejenis, jadi karenanya sangat bijak bila fraksi-fraksi yang lain juga kemudian menindaklanjuti suara daripada para KOSITUAN itu, dan kemudian mendukung apa yang dilakukan oleh fraksi PKS dengan usulan untuk pansus terkait dengan Jiwasraya, dan mungkin BUMN yang lain, ada Sabri, dan lain sebagainya, dan nomor dua adalah terkait dengan HITERPELASI, terkait dengan masalah BPJS, karena tadi sudah diterangkan, sudah begitu panjang perjalanannya, dan sudah disemakati begitu banyak hal, tapi ternyata bahkan untuk yang kelas tiga pun juga masih dinaikkan juga. Yang terakhir tentu, kami ingin tegaskan kembali bahwa anggota DPR dari fraksi PKS yang kemudian nanti agak menarang tangani usulan tentang pembentukan pansus dan HITERPELASI itu, sekali lagi ini adalah bukti dan komitmen dari UDA PKS untuk berkhidmat, melayani, dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Dan bila demikian halnya, maka sesuatunya, hendaknya jangan dipolitisir, seolah-olah ini adalah gerakan politisasi masalah-masalah yang kemudian memang sudah menjadi bagian daripada hak rakyat untuk mengetahui. Kita apresiasi apa yang dilakukan oleh kejaksanaan agung, tapi juga sekaligus kami berharap bahwa bukan hanya kejaksanaan agung yang menyelesaikan masalah ini, KPK juga silahkan untuk ikut terlibat dalam menyelesaikan masalah-masalah ini, kepolisian juga, termasuk juga karenanya DPR pun juga hendaknya membersamai untuk kemudian kita berada dalam satu satu gerak besar, yaitu menyelamatkan Indonesia dari korupsi, dari pelanggaran hukum, dan dari beragam hal yang menyaksarakan kehidupan rakyat. Terima kasih dan selamat untuk fraksi PKS. Mudah-mudahan Allah memudahkan dan mudah-mudahan karenanya fraksi yang lain berjuangkan mendukung, sehingga Pansu Sini sukses, dan interkulasi juga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Neti akan menjelaskan mengapa fraksi PKS mengajukan hak interkelasi terhadap kasus BPJS kesehatan ini. Bapak, Bu Neti di persilapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpinan fraksi segenap anggota fraksi Partai Kedilan Sejahtera dan juga teman-teman media yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Izinkanlah saya menyampaikan beberapa hal yang melatar belantangi mengapa anggota DPR RI dari fraksi Partai Kedilan Sejahtera yang ditugaskan di Komisi 9 DPR RI akan mengajukan hak interkelasi terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan kenaikan premi BPJS yang sudah diberlakukan sejak 1 Januari 2020. Saya harus sampaikan bahwa sejak penuntikan tanggal 1 Oktober 2019 dalam waktu yang sangat singkat kami bekerja sesuai dengan arahan pimpinan fraksi khususnya di Komisi 9 DPR RI bermitra dengan beberapa unsur pemerintah yaitu Menteri Kesehatan dan juga BPJS. Tentu saja ini menjadi hal yang sangat penting untuk kami berjuangkan karena kami menyadari sepenuhnya bahwa BPJS adalah amanah undang-undang dan menjadi hal penting yang menjadi hak dasar bagi seluruh warga negara dan menjadi hak konstitusional yang diluni oleh undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, dalam perjalanannya ketika kita memperjuangkan hak warga negara lewat layanan kesehatan yang difasilitasi oleh BPJS maka kami mendapati sesungguhnya pada periode yang lalu sudah ada kesepakatan yang dilaksanakan dalam rapat gabungan antara Komisi 9 DPR RI yang menghadirkan Menteri Kesehatan dan juga BPJS serta melibatkan Komisi 8 yang kemudian menghadirkan Kementerian Sosial serta Komisi 11 yang menghadirkan Kementerian Keuangan termasuk juga Menteri Bapenas waktu itu menyepakati bahwa Komisi Sintan DPR RI dengan tegas menolak rencana kenaikan premi BPJS ternyata setelah perhentikan tanggal 1 Oktober kemudian tanggal 24 Oktober 2019 ditandatangilah Peraturan Presiden Perpres nomor 75 tahun 2019 yang menyatakan beberapa angka yang menjadi kenaikan premi BPJS setelah keluarnya Perpres tersebut maka Komisi 9 DPR RI kembali menggelar rapat kerja dan rapat dengan pendapat dengan mitra yaitu Menkes BPJS juga DJSN dan juga Dewan Pengawas BPJS yang kembali setelah mendengarkan aspirasi masyarakat tetap konsisten terhadap hasil rapat kerja gabungan tanggal 2 September 2019 jadi artinya dengan tegas Komisi 9 DPR RI yang didalamnya juga ada paksi fraksi Keadilan Sejahtera dengan tegas menolak rencana kenaikan tersebut dan ternyata pada tanggal 6 sampai 7 November rapat yang kemudian selesai pada pukul 3 dini hari masih kita lanjutkan karena memang belum tuntas untuk mencari selisih untuk menutup selisih kenaikan kelas 3 mandiri pekerja bukan pekerja bukan imam upah dan bukan pekerja yang memang kita minta kepada pemerintah untuk mencari solusinya tanggal 11 sampai 12 Desember 2019 persis 6 hari sebelum anggota DPR RI melakukan reses Menkes menyodorkan 3 alternatif solusi untuk menutup selisih kenaikan BPJS kelas 3 mandiri dan ternyata dari 3 alternatif itu mereka pula yang menyepakati untuk memilih alternatif kedua yaitu menutup selisih kenaikan premi kelas 3 mandiri melalui surplus pembayaran klaim PBI yang diterima oleh BPJS dan ternyata kalau kemudian kita bisa menganalogikannya dengan judul lagu kau yang memulai ternyata kau juga yang mengingkari ternyata pemerintah tidak mengindahkan dan tidak melaksanakan hasil rapat tanggal 12 Desember 2019 bahwa mereka dalam hasil rapat tersebut kita minta untuk menjamin tidak ada kenaikan per 1 Januari 2020 namun kenyataannya pada tanggal 1 Januari 2020 yang lalu kenaikan itu tetap berlaku termasuk untuk kelas 3 mandiri peneraka pekerja bukan penumpah dan bukan pekerja dengan demikian jelaslah bahwa pemerintah dan BPJS kesehatan telah mengingkari kesepakatan serta telah mengabaikan dan atau tidak melaksanakan keputusan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan berdasarkan kesimpulan rapat yang telah dibuat di atas jadi kronologinya sangat jelas sebetulnya pemerintah sudah mengetahui apa yang menjadi hasil dan kesepakatan rapat yang dilakukan secara maraton tanggal 2 September 6-7 November dan 11-12 Desember untuk itu kami anggota DPR RI dari fraksi Partai Kedilan Seja Tera yang ditugaskan di Komisi 9 DPR RI mengajukan hak interpelasi sebagai hak anggota DPR RI yang dilengi oleh Undang-Undang MD3 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim fraksi Partai Kedilan Seja Tera menyatakan akan terus mengawal kepentingan yang menjadi hajat hidup masyarakat Indonesia terima kasih terima kasih selamat menikmati Mereka 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 Kemudian terakhir terkait dengan Pansus Jiwa Seraya Fraksi Partai Kedilan Seja Tera saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan ini Fraksi Partai Kedilan Seja Tera mendorong pimpinan DPR RI untuk segera menentukan sikap dan berpihak kepada rakyat dengan membentuk Pansus atas pengusutan kasus Jiwa Seraya guna menyelidiki persoalan tersebut secara komprehensif dan objektif dengan alasan sebagai berikut 1. Potensi kerugian negara yang sangat besar jauh lebih besar dari skandal Bank Senturi Kejaksaan Agung telah menyatakan PT Asuransi Jiwa Seraya hingga Agustus 2019 berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar 13,7 triliun PPK juga telah mengungkapkan bahwa ada potensi kerugian negara yang bisa jauh lebih besar jika pada kasus Bank Senturi sebelumnya DPR membentuk Pansus Akangga Senturi sudah selayaknya dengan potensi kerugian negara yang jauh lebih besar DPR perlu membentuk Pansus Jiwa Seraya 2. Indikasi fraud yang terorganisir atau organized crime dan pola kecurangan pada sektor keuangan yang kompleks kasus Jiwa Seraya merupakan bentuk fraud yang terorganisir dengan pola kecurangan pada sektor keuangan yang canggih dan kompleks kita juga lihat karena spektrumnya luas dan kompleks sitasnya pada sektor keuangan dan pasar modal mekanisme Pansus Jiwa Seraya secara umum dipandang lebih sesuai untuk mengungkap berbagai masalah dan kecurangan secara transparan ketiga permasalahan Jiwa Seraya semakin kompleks dengan peningkatan kewajiban liabilities yang semakin besar setelah tahun 2013 sampai September 2019 kewajibannya mencapai 49,6 triliun pada laporan keuangan yang disajikan pada tahun 2013 terdapat penambaran aset dan liabilities yang signifikan sebesar 7,74 triliun dan meningkat signifikan pada tahun-tahun berikutnya mekanisme Pansus akan tepat untuk mengungkap manipulasi penyajian laporan keuangan dengan berbagai motifnya 4, indikasi crowd yang berlangsung lama juga terkait dengan kelemahan pengawasan otoritas jasa keuangan OJK dan kementerian BUMN sebagai kuasa memegang saham negara pengawasan jiwaseraya sebagai perusahaan asuransi menjadi tanggung jawab penuh OJK OJK secara umum terlihat lemah dalam pengawasan jiwaseraya sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara yang sangat besar mekanisme Pansus lebih tepat untuk mengungkap kelemahan tata keolah BUMN karena jiwaseraya adalah BUMN dan arah membenahannya secara fundamental untuk kepentingan bangsa dan negara kelima perlu upaya sungguh-sungguh untuk memenuhi kewajiban dan keadilan bagi nasabah kecil terutama 5,2 juta nasabah kumpulan dan para peserta program pensiur DPLK jiwaseraya untuk mendapatkan haknya tercatat sampai dengan 2019 terdapat pemegang polis dengan kategori kumpulan yang jumlahnya 5,2 juta jiwa dari masyarakat menengah ke bawah mekanisme pansus akan tepat untuk memastikan pemenuhan keadilan dan hak bagi nasabah kecil jiwaseraya serta mengawal upaya penegakan hukum agar berjalan adil dan akuntabel mekanisme panja tidak memadai karena kasus jiwaseraya bersifat multidisiprin dan kompleks sehingga membutuhkan pansus selain itu mekanisme pansus dipandang juga akan lebih sesuai karena terdapat sejumlah alat kelengkapan dewan yang juga berwenang mengawasi yang memiliki keuangan komisi 6 terkait BUMN komisi 3 terkait penegakan hukum dan juga badan menguntabilitas keuangan dengan demikian maka fraksi partai keadilan sejahtera mengajukan untuk membentuk pansus pengusutan atas kasus jiwaseraya demikian bapak ibu sekalian penjelasan kami terkait dengan pansus pengusutan kasus jiwaseraya dan juga hak interpelasi atas penyelenggaraan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan oleh karena itu pada hari ini insyaallah fraksi PKS akan bersama-sama melakukan penanda tanganan terhadap usul yang tersebut dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan membuka hati kita semua untuk juga sama-sama memberikan hubungan terhadap upaya-upaya kita untuk memberikan perlindungan dan berhubungan kepada masyarakat siapa kita Indonesia siapa kita Indonesia siapa kita Indonesia mereka Allah wakbar Allah wakbar selamat menikmati